Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi daner semoga Bapak Ibu semua rekan-rekan selalu masih dalam badan sehat ya Amin baiklah Bapak Ibu rekan-rekan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang keputusan dirjen Sain Bendis nomor 7 742 tahun 2022 tentang jurnis pelaksanaan kompetisi Sain Madrasah tahun 2022 ya Bagaimana pelaksanaannya kapan waktunya kita akan bahas tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan pada kali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan di tekan-tekan pula loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya ya Terima kasih langsung saja kita akan sharing keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2742 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sain Madrasah tahun 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maesha Direktur Jenderal Pendidikan Islam menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sain Madrasah tahun 2022 ke satu dan seterusnya kedua ketiga langsung saja Bapak Ibu kita ke lampiran satu ada beberapa lampiran ya kita ke lampiran satu petunjuk pelaksanaan latar belakang satu peratur belakang yang kita lewati kemudian tujuan jelas hasil yang diharapkan nah kita ke langsung ke bidang studi yang dilombakan ya untuk MI atau SD ada dua matematika terintegrasi IPA terintegrasi untuk MTS atau SMB ada tiga ya matematika terintegrasi IPA terpadu terintegrasi dan IPS terpadu terintegrasi maksudnya terintegrasi bisa dibaca di atas tadi juga ada ya di batang belakang kemudian di bawah juga ada nanti di isi-isinya ya oke makanya jangan lupa yang belum subscribe lagi silahkan di subscribe dulu ya kemudian untuk MA atau SMA bidang studinya ada matematika terintegrasi biologi terintegrasi fisika biologi terintegrasi kimia terintegrasi ekonomi terintegrasi dan geografi terintegrasi ini masih masih sesuai bidangnya ya kemudian untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini kemudian kan KSM satuan pendidikan untuk yang pertama jadi setiap madrasah melaksanakan sendiri-sendiri ya untuk menyeleksi menyeleksi siswanya yang terbaik di pelaksanaan dilaksanakan di madrasah tingkat madrasah itu atau persatuan pendidikan itu dilaksanakan pada tanggal 11-20 Juli 2022 ya 11-20 Juli ini pas awal masuk ya 11-20 Juli 2022 tempat ditetapkan madrasah atau sekolah masing-masing kemudian pendaftaran KSM Kabupaten Kota itu 13-26 Juli yang mulai pendaftaran ya 13-26 Juli tahun 2022 kemudian ini melalui web ya webnya KSM KSM.kemenang.go.id kemudian uji coba KSM di atas kabupaten 11-10-11 Agustus kemudian KSM Kabupaten Kota nah ini untuk Kabupaten Kota perwakilan dari masing-masing madrasah itu pelaksananya tanggal 13-14 Agustus tahun 2022 pengumuman pemenang di atas kabupaten Kota 18 Agustus 2022 sehari setelah 17 ya kemudian untuk KSM Provinsi dilaksanakan pada tanggal 10-11 September 2022 ya perwakilan dari masing-masing kabupaten atau pemenang dari masing-masing kabupaten itu mengikuti tingkat provinsi ya dan begitu juga seterusnya secara berjumpa kemudian pengumuman pemenang KSM Provinsi 14 September 2022 KSM Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 10-14 Oktober lokasi di KSM Nasional di Jakarta ya barangkali ada Bapak Ibu rekan-rekan yang siswanya bisa sampai masuk nasional ya selamat hatinya selanjutkan struktur organisasi tugas dan tanggung jawab kita melewati saja ya ada beberapa Pak komite yang dibentuk baik di tingkat pusat sampai nasi kabupaten ya tingkat madrasah nah kemudian ini untuk bentuk tes dan tahapan kompetensi ya kompetensi sain madrasahnya bentuk tes untuk KSM Satuan Pendidikan itu ditentukan oleh madrasah masing-masing ya tes tulis atau bentuk yang lain kemudian untuk Kabupaten Kota berbasis komputer tes soal berupa pilihan ganda dan atau bisa singkat ya ini soal dari nasional ya komite nasional sarananya dari Kabupaten penilian dari pusat ya semuanya dari pusat Kabupaten hanya untuk tempat ya tempat dan sarana pelaksanaannya kemudian untuk KSM Provinsi juga sama ya semuanya KSM Nasional provinsi hanya sarana ya tempatnya ya sampai penilian juga komite nasional KSM Nasional juga demikian ini semuanya di apa dipelola oleh KSM atau komite KSM Nasional kemudian tahapan pelaksanaan KSM ini sama sih tadi ya jadi nanti dilaksanakan di tingkat Satuan Pendidikan dulu untuk menyeleksi kemudian masing-masing Satuan Pendidikan mengirimkan nah ini disini agak berbeda Bapak Ibu ya dari tahun sebelumnya kepala madrasah atau sekolah dapat mengirimkan maksimal dua siswa dua siswa bisa ya berdasarkan hasil KSM tingkat Satuan Pendidikan tiap bidang studi ke KSM tingkat Kabupaten Kota nah ini untuk tiap mata pelajaran ya berarti tiap bidang itu bisa mengirimkan dua sikap biasanya itu hanya satu ya oke kemudian KSM Kabupaten Kota sama madrasah dapat mengirimkan maksimal dua terbaiknya tiap bidang studi yang dilombakan ini ya tiap bidang studi bisa dua sekarang ya itu di Kabupaten Kota nah untuk provinsi persilakan SM provinsi diikuti oleh tiga siswa terbaik tiap bidang studi nah ini tiap bidang studi bisa tiga sekarang nah bisa tiga dilombakan sebagai seleksi Kabupaten Kota jadi kalau ada di dua bidang berarti nanti ada enam siswa ya dan seterusnya ini dibahami ya diikuti oleh tiga siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan ya betul hasil Kabupaten ya betul kemudian KSM nasional ini KSM hanya satu ya satu orang siswa terbaik tiap provinsi tapi tapi ini hanya maksimal ya boleh kurang kalau ini ya maksimal boleh kurang KSM nasional nanti semua akan diinfokan di portal resminya KSM ya ini perseratan peserta jelas ya untuk siswa ya berkeluarkan dari Indonesia sudah ada tata keterangan jelas ya kemudian kelas ya ini kelas untuk SMI SD 456 ya MTS SMA 789 untuk tahun ajaran 22 23 per Juli ya ini berarti ya oke satu siswanya satu bidang jelas setiap siswa belum pernah meraih medali lima sepada KSM, OSN, KSN di jenjang dan bidang sign yang sama oke peserta yang melanggar keketentuan diatas akan didisqualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM penjurian dan penghargaan ini ini juri untuk satuan pendidikan jelas oleh satuan pendidikan masing-masing ya tapi untuk kabupaten, provinsi, dan nasional itu oleh komite nasional oke jelasnya ini ini yang perlu dicermati oleh siswa kita ya kriteria penilian ayah jika benar nilainya 4 salah nilainya minus 1 tidak menjawab 0 untuk kriteria penilian siswa benar poinnya 5 tidak menjawab atau salah 0 nah ini jika dengan kalender seperti ini maka jika tidak yakin atau tidak bisa saya kira lebih baik tidak menjawab ya kemudian untuk kriteria penilian nah ini semuanya oleh juri komite nasional ya jika terdapat total nilai yang sama maka penentuan peringkat berdasarkan ini untuk kabupaten kota jumlah benar terbanyak pada KSM Kabupaten Kota jumlah salah tersedikit pada KSM Kabupaten Kota umur termuda nah ini umur termuda ya yang ditentukan jika nilainya sama umur termuda ini sama baik tingkat kabupaten sampai nasional jika umurnya lebih muda tanggal lahirnya ya itu akan menguntungkan jika poinnya sama ini untuk penghargaan di tingkat nasional ya ini tingkat nasional jumlah medali penghargaan atau ada untuk para pemenang KSM nasional diberikan oleh bidang studi yang ini ada total 15 medali ya tiap-tiap bidang studi ada 15 medali nah ini rincanya jumlah medali masnya 3 peraknya 5 dan perunggunya ada 7 kita ada 15 medali ya nah untuk 11 mata lomba jadi ada 11 ya dari tingkat MI sampai MA maka ada 165 medali oke ini prosedur kompetensi sain matrasah ini posnya ya ini oke bisa dibatas sendiri ya ini kayak tata-tata tip peserta dan sebagainya ya saya kira tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya ya ini integrasi sain dan ilmu keislaman kemudian ini daftar materinya ya materinya apa saja konteks kontennya ya apa saja yang diujikan bisa dibaca ya ini sampai bawah adalah materi yang diujikan beri tingkat MI sampai MA ya scroll bawah ini semuanya materi silahkan bisa di download ya bagi yang membutuhkan file-nya di deskripsi dari video ini akan saya beri link untuk downloadnya ya oke demikian bapak ibu rekan-rekan sekalian kita mengkutip atau membahas sekilas ya hanya sekilas silahkan untuk detailnya lebih detail bisa dibaca sendiri silahkan di download juknisnya ya saya hanya membahas apa yang saya sekilas saja yang saya baca ya baca bareng bareng terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya tekan pula loncengnya like komentar dan bagikan semoga bapak ibu saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih kita ketemu di video selanjutnya ya semoga bisa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati